Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys disini kali ini saya akan mereview dan unboxing sleeping bag bogabu polar bulu waterproof ultralight SB sleeping bag yang saya baru beli di shopee langsung saja kita buka langsung saja kita buka sleeping bag ini saya beli di shopee dengan harga Rp70.000 dan saya sekalian membelinya matras ukuran 60 kali 180 matrasnya warna abu-abu dan hitam matrasnya oke ya bahannya standar ya punya cacing cukup tebal ini selain bisa untuk camping bisa juga untuk yoga atau olahraga olahraga di rumah oke untuk matras mungkin tidak ada yang apa-apa ya Oke what if beli coba buka sleeping bag ini sleeping bag saya pesan warna abu-abu di shopee nya kita review dari luarnya dulu dari tampilan luar tasnya ini cukup keren ya rapi bawahnya ada ini ini mungkin untuk pegangan atau apa ya pegang kayaknya tapi tidak ada yang untuk ngepress gitu ya yang kesini bisa ditarik gitu disininya talinya elastis ada tulisan UGA BO SB Polar bulu dengan lambangnya disini coba keren mari kita langsung buka selamat menikmati selamat menikmati nah tuh SB nya sangat empuk sekali sini ada tali di ujung kaki wabuk sekali nih ditutup kepada halambang dan tulisan bogabu bogabu atau bogabu ya cukup besar nah ini sangat lembut sekali disini ada talinya guys disini ada talinya yang elastis sama seperti tasnya tadi untuk bisa menarik menarik dari tutupan badan sini sampai tutupan kepala yang nyambung kalinya untuk bulunya seperti ini cukup lembut halus tapi semoga tidak rontok dan tidak ini ya guys semoga bisa menahan dingin ini cukup nyaman untuk ukuran harga segini lumayan nyaman guys worth it keren juga ininya warna coklat agak kemerahan itu coklat ini coklat ininya seperti warna biru donker tapi tidak masalah ini keren cukup mari kita coba buat buka semua ini ya cukup nyaman nih guys nyaman sekali tebal seperti ini seperti ini saya lihat kan tuh ukurannya sebesar ya mari kita coba apakah sb ini waterproof seperti di judulnya apa apa atau tidak mari kita coba sekarang ini ya guys bisa kalian lihat sendiri air boleh kita coba sepertinya rembes ya guys sepertinya rembes guys mungkin sudah terjawab untuk kalian yang penasaran ya setelah dicoba menggunakan air sb waterproof seperti di judul ada tulisan waterproof ternyata rembes ya guys tidak waterproof tapi itu cukup untuk menghalangi atau percik seperti di percikan-percikan air sedikit itu mungkin bisa ya guys mungkin waterproofnya disitu artinya tapi dengan harga Rp70.000 mungkin bagi saya worth it ya saya tidak menyesal membeli barang tersebut yang masih masih oke lah walaupun tidak waterproof seperti di judulnya ya guys mungkin cukup sekian video review dan unboxing dari saya untuk sb bogabo dan tikarnya semoga video ini bermanfaat dan ini sep maaf untuk kurang atau salah kata karena disini saya pemula saya ingin saya menyukai outdoor-outdoor seperti itu tapi saya pemula saya baru masuk ke dunia seperti itu ya terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli agar mendapatkan informasi sebelum membeli dan mendapatkan referensi ya selanjutnya guys saya di video selanjutnya saya akan mereview alat-alat alat-alat kecil untuk cam ya ada disini ada pokoknya tonton aja video selanjutnya dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih